Cara kerja alam semesta ini terkadang memerlukan perantara. Pihak pertama baru bisa nyambung dengan pihak kedua kalau ada pihak ketiga sebagai perantara. Perantara ini ibarat orang tengah, broker, makcomlang, atau makelang. Dan perantara yang baik yang bekerja seperti enzim. Enzim membuat kedua pihak menjadi bersenyawa. Cara kerja enzim adalah menurunkan daya aktifasinya demi meningkatkan aktifasi persenyawaan tersebut. Enzim mengorbankan dirinya demi kepentingan yang lebih besar. Dalam hubungan segi lima stifin, setiap genetik harus selalu mengambil perat sebagai perantara. Sensing mempersenyawakan feeling yang pakai perasaan dengan thinking yang pakai pikiran. Kemudian thinking mempersenyawakan sensing yang rajin dengan insting yang cair. Kemudian, insting mempersenyawakan thinking yang terarah dengan intuiting yang kreatif. Kemudian intuiting mempersenyawakan insting yang responsif dengan feeling yang pandai bicara. Kemudian, feeling mempersenyawakan insting yang berkualitas dengan sensing yang berkuantitas. Demikianlah keharmonisan kerjaan semesta. Jika masing-masing dari kita harus mengambil peran tersebut sebagai panggilan sunatullah, semakin sering kita melakukannya, semakin sehat energi batin kita dan berperan mengharmoniskan lingkungan sosial kita. Artinya, menjadi perantara itu adalah salah satu tugas sosial kita, justru yang akan bikin terbuka ruang rezeki kita.